Mau kualitas video kalian kayak gini? Hari ini gue bakal spill settingan kamera gue supaya lebih sinematik seperti yang temen-temen tadi liat. Jadi gue pake kamera GoPro Hero 11. Apakah harus GoPro Hero 11 untuk mengeluarkan kualitas tersebut? Enggak juga. Minimal untuk mendapatkan kualitas yang sinematik itu adalah GoPro Hero 7. Bahkan kebanyakan orang lebih suka GoPro Hero 7 karena dia lebih enggak rumit dibandingin GoPro Hero 11. Kenapa? Karena kalau GoPro Hero 11 ini baterainya itu gampang cepat habis, sedangkan kalau GoPro Hero 7 enggak. Dan GoPro Hero 7 itu tempat casannya enggak kayak gini. Nah ini casan GoPro Hero 11. Nah ini baterainya, kalau misalkan kita ngecas, dia itu masih terlihat setengahnya gitu. Nah ini kalau misalkan dibawa kemana-mana, ini tuh pasti suka lepas dari tempat casannya. Sedangkan kalau casan GoPro Hero 7, itu dia tertutup temen-temen. Jadi kalau mau terbanting atau apapun, baterainya itu enggak akan keluar dari tempat casannya. Itu adalah kelebihan salah satu dari GoPro Hero 7 dan dia baterainya enggak cepat habis. Jadi kalau misalkan temen-temen enggak punya budget untuk GoPro Hero 11, saya sarankan untuk GoPro Hero 7 untuk minimalnya. Untuk settingan kali ini, kalian harus wajib mempunyai yang namanya ND Filter. Ini kayak gini ND Filter. Gunanya ND Filter itu apa? Nah gunanya itu untuk menggelapkan di kalah memakai shutter kecil dan memberikan color yang lebih sinematik. Setiap pembelian ND Filter, teman-teman akan dapat 3 ND Filter dengan 3 tingkatan yang berbeda. Biasanya adalah 8D, 16D, 32D. Semakin besar angkanya, maka semakin besar juga tingkat kegelapannya. Jadi gue memakai 16D ketika cuaca mendung atau di pagi hari dan sore hari sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi dan 4 hingga 6 sore. Sedangkan kalau cuacanya sangat terang, maka gue memakai 32D. Nah cara pasangnya gimana? Gampang banget tinggal ND Filternya tinggal dicolokin aja di lensa depannya. And then finish. Done. Kalau misalkan mau ganti tinggal copot terus pasang lagi. Segampang itu. Gue saranin ND Filternya kalau bisa yang warna kuning. Itu lebih bagus sih. Tapi agak mahal ya. Tapi kalau gue ND Filternya, ND Filter yang mereknya TLS-in itu lebih murah, jauh lebih murah dibandingin yang warna kuning. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener ngejar kualitas dan gradient color yang bagus, gue saranin sih yang warna kuning sih. Luarnya tuh ada yang emas gitu. Nah setelah teman-teman udah punya ND Filter, maka bisa ikutin settingan GoPro ini. Nah disini gue pakai resolusinya 4K dengan frame per secondnya gue di 30 frame per second teman-teman. Nah disini teman-teman bisa ngeliat kalau misalkan di GoPro Hero 11, frame per secondnya bisa sampai 240 frame per second. Nanti di akhir gue bakal kasih tau frame per second-frame per secondnya mana yang paling cocok buat teman-teman. Dan contoh-contoh frame per second di video-video gue. Nah disini lensa view-nya gue pakai super view, hyper smooth-nya juga on. Di GoPro Hero 11 ini hyper smooth mempunyai 3 opsi, yaitu on, boost, dan auto boost. Tapi gue saranin yang on aja soalnya yang boost sama auto boost itu kurang bagus ya teman-teman. Kalau misalkan yang boost itu dia terlalu ngedeket. Kalau yang auto boost dia kebetulan GoPro ini AI-nya masih kurang canggih kali ya. Jadi auto boost-nya terlalu ganggu teman-teman jadi kurang bagus. Kalau gue saranin on aja udah cukup, itu udah sangat membantu dan sangat bagus. Disini gue memakai 10-bit. 10-bit ini hanya ada di GoPro Hero 11. 8-bit juga cukup. 10-bit ini khusus buat orang-orang yang suka nge-gradient color. Ambil yang 10-bitnya. Tapi kalau misalkan teman-teman kurang mengerti untuk gradient color atau mewarnai ketika ngeditan video. 8-bit juga udah cukup. Disini bit rate-nya gue high. Shutter-nya 1 per 30. Kebetulan disini shutter-nya 1 per 30 itu ketika gue memakai di malam hari. Untuk rumus memakai shutter itu kalau bisa 1 per 2 dari frame per second. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih 30 frame per second maka dari itu shutter-nya ngambil di 1 per 60. Kalau misalkan ngambil di 25 frame per second, shutter-nya ngambil di 1 per 50. Intinya rumusnya 1 per 2. Disini juga white balance-nya gue memakai 5500. Dan ambil yang di tengah-tengah yang apalagi auto. Kebetulan GoPro kalau auto itu kurang bagus teman-teman. Maka dari itu gue saranin ngambil di 5500 untuk mengeluarkan kualitas warna yang lebih real dan lebih bagus. Kalau malam hari gue lebih saranin di 3300 untuk mendapatkan feel kayak John Wick-nya. Tapi itu sekali lagi selera. Untuk ISO-nya minimal gue ngambil di 100 dan ISO maksimalnya gue ngambil di 800. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kalau agak terlalu gelap gue mainin di ISO maksimalnya di 1600 tergantung situasi teman-teman. Untuk sharpness-nya gue pake medium. Tapi gue saranin yang soft. Tapi karena ada masalah di guanya di Premiere Pro-nya gak bisa mainin sharpness-nya. Antara emang Premiere Pro-nya yang gak bisa ngesharpenin dengan baik atau apa. Jadi gue mainnya di medium aja biar gak usah mainin sharpness ketika di pengeditan. Untuk color-nya gue pake flat. Untuk color gue flat supaya gue bisa mengedit color-nya ketika di pengeditan. Secara manual ya. Gak pake preset-preset jelek-jelek soalnya. Teman-teman bisa juga ngeliat contoh-contoh video biar supaya lebih jelas gitu ya. Perbedaan 24 frame per second, 25 frame per second, dan 30 frame per second hingga sampai 120. Itu ada di video ini gitu ya. Ada ya videonya yang 24, 25, 30, 60. Jadi teman-teman bisa ngecek teman-teman kira-kira lebih cocok yang mana. Apakah lebih suka dengan efek yang 25 frame per second, 24 frame per second, atau 30, atau bahkan 60. Itu sekali lagi selera teman-teman. Gue gak bisa maksa mana yang benar karena semuanya benar teman-teman. Semuanya selera. Tapi kalau gue udah ngebikin frame per second mana yang khusus untuk video yang seperti apa, apa, dan apa. Nah, gue bakal spill frame per second menurut gue yang cocok untuk beberapa genre video gitu. Kalau 24, genre-nya lebih bagus yang menegangkan atau cinematic. Tapi kalau untuk GoPro sih, gue kurang saranin karena terlalu ngeblur 24 frame per second. Alangkah bagusnya 24 frame per second kalau misalkan ditaruh untuk menjadi kamera pasang itu, kamera stay gitu. Nah, itu lebih bagus sih 24 frame per second, lebih cinematic, lebih bagus juga. Dan gak terlalu, apa, gak terlalu banyak melihat kanan-lihat kiri karena ngeblur banget kalau 24 frame per second. Kalau 25 frame per second, itu cocok banget kalau misalkan teman-teman pakai buat kayak contoh balapan, speeding, 25 frame per second dengan shutter-nya 1 per 50 itu udah bagus banget. Dapat banget feel riding cepatnya, deg-degannya seperti yang di video ini. Nah, jadi 25 frame per second lebih cocok di video yang kayak balapan sama speeding-speeding. Kalau 30 frame per second, 30 frame per second itu lebih cocok ke video yang touring kalau menurut gue. Untuk melihat pemandangan, mendapatkan rasa yang halus, menyenangkan, tenang, dan sebagainya. Itu di 30 frame per second menurut gue cocok banget buat video touring. Kalau misalkan 60 frame per second gimana? Kalau 60 frame per second itu gue gak akan pakai sama sekali kecuali buat nge-slow-moin. Karena menurut gue 60 frame per second itu terlalu halus, teman-teman menurut gue ya. Jadi gak dapet feel cinematic-nya. Jadi kalau 60 frame per second gue lebih cocok kalau misalkan dipakai hanya khusus untuk slow motion. Selebihnya gak pernah gue pakai. Untuk sehari-hari 60 frame per second menurut gue terlalu lebay halusnya. Itu. Oh iya, untuk kamera. Kalau kamera, gue terakhir saranin. Gue ada rekomendasi kamera kalau misalkan teman-teman gak mau ribet kayak GoPro ini ribet banget. Itu teman-teman bisa pindah ke Osmo. Kualitas gambarnya gimana? Gak jauh beda sih sebenarnya. Beda sih, cuman kalau kualitas gambar jauh. Bagusan GoPro, tapi kalau soal tidak ribetnya gitu ya, Osmo lebih asik gitu. Soalnya dia lebih baterainya tahan lama, gak ribet masangnya. Kalau gak salah ada yang magnetiknya juga tuh, yang Osmo tuh bagus tuh. Terus casahannya juga enak, gak kayak gini. Ya banyak lah. Soalnya kalau misalkan kayak gini, ini bagusnya pakai karet teman-teman. Jadi diikat gitu, supaya dia gak lepas dari tempat casahannya, si baterainya. Emang agak ribet. Mungkin itu aja teman-teman dari gue, settingan kamera untuk mendapatkan sinematik seperti yang tadi gue kasih lihat. Oke teman-teman, semoga video ini membantu. Kalau misalkan teman-teman suka, boleh di-like, boleh di-comment. Kalau misalkan suka banget dan terbantu banget, boleh di-subscribe teman-teman. Saya Sigasik, pamit undur. Terima kasih. Kira-kira di jam setengah tujuh ini, sodara gue udah dimana ya? Sampai jumpa di jam setengah tujuh.